Lintokopedia ya, kita ketik aja Tokopedia. Halo Brother, hari ini kita akan daftar akun Tokopedia ya, kenapa kita harus daftar akun Tokopedia, karena kita akan membeli sesuatu di Tokopedia gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak punya akun Tokopedia, kita mau beli barang di Tokopedia gitu ya, Toko Online, jadi kita tidak bisa gitu ya, jadi kita harus daftar akun dulu ya. Oke, jadi kita langsung aja buka Lintokopedia ya, kita ketik aja Tokopedia. Nah, kita klik yang ini ya, www.tokopedia.com, ini adalah situs resmi dari Tokopedia ya, jadi ini adalah situs toko online terpercaya ya. Nah, disini kita sudah masuk di berandanya Tokopedia.com ya, disini ada masuk, ada juga daftar. Kalau kita sudah punya akun, maka kita tinggal klik masuk, tapi kalau kita belum punya akun, kita klik daftar ya. Nah, disini kan banyak ya barang-barang ya, banyak barang-barang. Nah, kalau kita tidak punya akun, misalnya kita mau cari disini misalnya ya, kita misalkan mau cari HP ya. HP Oppo gitu ya, yang lagi terkenal mungkin Oppo ya. Nah, disini ada HP Oppo. Nah, disini ada yang harga Rp 1.400.000 ya, ada yang harga Rp 600.000 ya. Nah, misalkan kita klik ini ya, kita beli yang ini ya, ini terjual 13 ya, jadi ada 13 orang yang beli ya. Kemudian kita klik disini ya, beli ya, kita beli. Nah, dia tidak mau ya, kita beli tidak bisa, jadi kita disuruh masukin nomor HP atau email ya, untuk login gitu ya. Jadi, kita tidak bisa beli ya, jadi kita harus daftar dulu ya. Oke, sekarang kita akan close dulu ini, kemudian kita klik daftar ya. Nah, disini daftar itu ada 3 metode ya. Disini ada 2 metode, disini ada 1 metode ya. Di kolom ini ada 2 metode, jadi kita bisa menggunakan handphone atau menggunakan email gitu ya. Nah, kalau dengan Google ini, ini juga sebetulnya dengan email, tapi dengan email akun Google kita yang, misalkan yang sudah login gitu ya. Sebetulnya ini juga sama email, email Google juga sama dengan ini gitu, tapi kalau kita daftarnya disini itu bedanya disini dengan disini, misalkan disini ini kan pakai email ya. Kalau kita daftar disini pakai email juga gitu ya. Nanti saat kita login disuruh masukin password gitu. Jadi, nanti kita disuruh bikin password ya. Kalau kita daftarnya emailnya diketik disini. Tapi, berbeda dengan jika kita daftarnya klik disini. Jadi, kita nggak ngetik email kita gitu. Jadi, kita daftar dengan akun Google kita yang sudah login gitu ya. Kayak gue ini kan gue sudah login ya. Kayak gitu bedanya. Jadi, kalau yang disini, kalau kita daftar yang dari sini, jadi kita bakalan langsung login gitu. Karena passwordnya itu sama menggunakan password Google ini gitu. Sedangkan kalau yang disini, kita harus membuat password baru gitu. Kalau kita daftarnya dengan nomor handphone juga sama. Nanti kita disuruh menggunakan password gitu ya. Suruh membuat password. Pas kita login nanti disuruh masukin password gitu. Jadi, perbedaannya disitu. Jadi, terserah kalian mau daftarnya pakai yang ini atau pakai ini. Kalau pakai yang ini, kalian ketik nomor handphone atau email terus klik daftar gitu. Nanti bakalan dikirimin kode ya. Tinggal dimasukin nanti kodenya. Kayak gitu ya. Sekarang kita akan coba dulu daftar dengan yang ini aja ya. Google ya. Nah, langsung jadi ya. Kalau kita daftarnya pakai akun Google. Tapi, Google-nya itu yang sudah login. Kayak gue kan sudah login. Makanya, langsung jadi gitu. Kalau misalkan kalian belum login. Ya, kalian disuruh masukin password akun Google kalian gitu ya. Nah, ini sudah jadi langsung ya. Jadi, sekarang kita coba belanja ya. Misalnya kita belanja HP lagi ya. Sekarang kita coba HP Vivo ya. Klik ini ya. Vivo ada yang murah nggak? 1.200.000. Coba kita klik ya. Kemudian kita klik beli langsung ya. Jadi, sekarang tulisannya beli langsung. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi tulisannya itu beli. Pas kita belum punya akun. Nah, kalau kita sudah punya akun. Tulisannya beda. Beli langsung. Coba klik. Disuruh. Milih warna gitu ya. Biru. Ukurannya. Apa saja lah. Coba kita beli. Langsung bisa ya. Tinggal pilih metode pembayaran. Nah, jadi gitu ya. Untuk cara membuat akun Tokopedia. Menggunakan Google ya. Coba kalau kita keluar dulu. Keluar. Kemudian kita masuk ke Tokopedia.com ya. Tokopedia.com. Enter. Nah. Kalau kita daftarnya lewat sini. Maka nanti kalau kita login. Kita back ya. Kalau kita mau masuk ke Tokopedia. Kita klik masuk ya. Masuk atau login. Nah. Disini gue hapus aja. Nah, dia disuruh masukin nomor handphone atau email ya. Kalau misalkan kalian daftarnya pakai nomor handphone. Atau pakai email. Nomor handphone atau email ya. Disini. Kemudian kalian disuruh masukin password ya. Abis itu. Jadi, abis masukin nomor handphone atau email kalian. Terus klik selanjutnya. Abis itu kalian disuruh masukin Sandi. Gitu ya. Nah. Kalau kalian daftarnya dengan akun Google. Jadi, kalian tinggal klik yang metode lain. Kemudian klik Google. Otomatis kalian langsung login ya. Sudah login ya. Oke. Jadi, kayak gitu aja. Perbedaannya ya. Untuk cara membuat akunnya ya. Ya. Kalau menurut gue sih. Lebih simpel yang pakai akun Google gitu ya. Jadi, tinggal klik aja langsung login gitu ya. Oke. Mudah-mudahan. Ada. Membantu ya. Buat kalian yang lagi pengen bikin akun Tokopedia ya. Jangan lupa di subscribe. Nanti gue bakalan bikin lagi untuk. Cara buka toko di Tokopedia. Dan juga. Cara. Upload produknya ya. Atau barangnya gitu. Gimana. Gimana cara. Menjual barangnya. Gitu ya. Atau memajang barangnya di Tokopedia gitu ya. Oke. Jangan lupa subscribe. And. See you next time.